Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Pagi menjelang siang ya ini sebenarnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini ya untuk melaksanakan webinar yang rutin insya Allah diselenggarakan oleh Working Group di Informatika FNIPA IPB bekerjasama dengan Pusat Seti Biofarmaka IPB kemudian Mabi ya, Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia dan juga Indio Indonesia. Kali ini kita akan menghadirkan pakar nih ya dari undik ya Budita Cahyani Budita Cahyani saya dulu juga dari Semarang sih cuman SMA-nya kalau Budita bukan dari Semarang ya tapi sekarang di Semarang. Baik. Nanti sebelum saya belum kita mulai ya saya ingin membacakan dulu biodata dari Budita ini nah biodata dari Budita ini nah ini adalah riwat hidup dari Budita nama Niko adalah Nikadek Dita Cahyani PSD sekarang menjadi dosen di Departemen Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang Indonesia kalau ingin lihat publikasinya silahkan ini ada di Skopus-nya Skopus ID-nya Google Scholar-nya kemudian beliau S1-nya dari Biologi Universitas Gajah Mada kemudian S2-nya di Magister Ilmu Lingkungan Prodi Lingkungan Pesisir di Universitas Idayana dan S3-nya di University of California Los Angeles di Departemen Ecology and Evolutionary Biology ini ada judul tugas akhirnya kemudian beliau mendapatkan banyak panting dari luar negeri nanti bisa tanya nih gimana caranya dapat panting dari luar negeri jadi nggak harus mengandalkan dikti yang sekarang semakin turun dananya kemudian artikelnya yang sudah publis ini juga sangat banyak nanti bisa dilihat di Skopus kemudian juga beliau sebagai invited speaker di International Conference of Biotechnology and Food Science dan juga di banyak conference yang lain juga mungkin beliau ini menjadi cohort of science leader kolaboratif program dari The Conversation Indonesia ya baiklah untuk membesarkan waktu saya berikan kesempatan kepada Bu Dita Dahyani untuk menjampaikan materinya silahkan Bu terima kasih Pak Wisno itu dibuat supaya ini Pak CV-nya dibuat ada maunya itu makanya semuanya ditulis itu kayaknya template-nya dikti kawan deh untuk apply grant baik semuanya terima kasih Pak Wisno terima kasih sekali sudah mengundang memberikan tempat buat saya jadi hari ini saya ingin sekali berbagi sedikit tentang konsep dari bagaimana sih melakukan riset yang sekarang terkenal sekali DNA metabarcoding microbiome karena saya lihat kita tidak punya satu khusus kayak mata kuliah atau apa ya satu kelompok yang benar-benar mengerjakan jadi semuanya itu patchy pindah-pindah beda-beda jadi saya karena kebetulan di sini ada teman-teman yang bekerja di bidang bioinformatik dan saya sebenarnya adalah end user jadi pengguna saja jadi saya pengen sharing konsep yang saya tahu mudah-mudahan nanti kalau ada troubleshooting ada sesuatu yang bisa dibantu mungkin teman-teman dari apa bioinformatik grup itu bisa membantu jadi saya akan saya diunsi stream dulu oke jadi mungkin buat beberapa teman-teman rekan-rekan ini agak teknis tapi sebenarnya saya berusaha oh suaranya hilang kurang begini oh sampun oke ini dari saya malah ini tidak stabil oke jadi yang pertama adalah saya akan buat supaya tidak begitu teknis jadi lebih kepada secara step by step secara konsep itu apa sih yang diperlukan atau dilakukan nah pertama sebenarnya latar belakangnya itu adalah kalau saya posting seperti ini itu biasanya teman-teman itu langsung heboh karena wah Dita ngerjain coding padahal kalau yang tahu ini pasti ketawa karena ini isinya error message jadi semuanya merah kemudian cuma dibilang kamu salah disini kamu salah disitu saya ingat sekali kejadian ini karena saya satu hari berusaha mencari mencari cara untuk supaya bisa jalan program saya akhirnya dibantuin teman-teman tapi ini yang terjadi setiap kali ketika kita mengerjakan projek-projek bioinformatik atau postingan yang kayak gini misalnya ini sama orang akan melihat wah keren tuh ininya apa namanya mapnya diagramnya tapi sebenarnya ketika kita gak punya catetan ini catetan saya kena air jadi kita udah gak bisa interpretasi mau buat apa nih anovanya apa itu anova apa itu almofa udah hilang semua jadi kita gak bisa kerja sendiri gitu jadi alangkah baiknya kalau kita punya grup kita punya kelompok yang bisa saling membantu kalau urusan seperti ini beruntungnya saya punya beberapa teman yang walaupun lebih suka di belakang layar tapi mereka selalu bantu terutama dalam bioinformatik jadi saya bisanya memberikan kuliah teman saya ini jagonya adalah menyelesaikan kerjaan sebenarnya jadi kita saling cari nah untuk itu ini dia jadi kita perlu teamwork dan saya berharap sekali ilmu terutama untuk analisis di bioinformatik di NGS next generation sequencing ini bisa lebih diminati oleh teman-teman rekan-rekan dan adik-adik jadi anak-anak kita sekarang yang mungkin tidak harus merupakan bidang mereka langsung tetapi jika punya kemauan punya keinginan itu bisa dikerjakan nah yang akan saya stress out di sini adalah DNA metabarcoding jadi nanti kenapa khusus untuk nama ini nanti ada beberapa term dalam analisis genetik itu saat ini pertama yang menjadi masalah itu adalah istilah sering sekali kita mendengar banyak sekali istilah tapi kita bingung sebenarnya apa sih yang dibicarakan nah yang pertama adalah NGS next generation sequencing kalau ada next generation sequencing kan berarti ada yang before generation sequencing nah yang saat ini kita gunakan itu adalah sanger sequencing pendekatan yang sangat simple jadi kita ambil gennya kita PCR kita baca jadi kita dapat satu gen dari satu individu itu pendekatan yang kita umumnya pakai kemudian ada next generation sequencing jadi next generation sequencing ini lebih kepada either banyak individu tetapi satu gen tapi masif dikerjakan jadi beribu-ribu berjuta-juta atau satu individu hanya satu gen satu genom tapi whole genome dia dikerjakan sekali jalan jadi itu pendekatan paling baru dalam pembacaan sequence itulah yang disebut dengan next generation sequencing itu yang pertama kemudian next generation sequencing itu secara umum tapi ada beberapa sih sebenarnya yang lain itu ada dua pendekatan dia disebut amplikon base atau shotgun amplikon itu umumnya kalau yang kita target adalah satu gen tapi dari banyak organisme jadi hanya satu gen aja 300 base pair itu saja yang ditarget shotgun itu lebih kepada dia potong genomnya biasanya pakai restriction enzyme kemudian mereka rekatkan kembali mereka tempel kembali jadi satu hole genome penuh itu biasanya pendekatan shotgun istilah jadi dua pendekatan kita itu yang hari ini kita bicarakan adalah amplikon base saja meta barcoding jadi dia menarget satu satu genom eh satu jin makanya disebut barcoding tapi dilakukan secara masif makanya namanya meta barcoding jadi itu bedanya kemudian ada istilah IGNA ada istilah microbiome ada lagi meta genome itu suka membingungkan kalau saya saya pakai konsep yang ini meta barcoding itu adalah pendekatan amplikon dan dia punya dua pendekatan lagi yang pertama kalau sampelnya itu bulk sample jadi kita sudah tahu nih sebenarnya isinya secara morfologi misalnya plankton kita sudah tahu yang kita towing adalah plankton macam-macam plankton zoe dan ini tapi kita tidak melihat satu persatu atau isi perut gut content kita tahu sebenarnya isinya kita bisa lihat di bawah mikroskop tapi kita tidak melakukannya jadi sampelnya langsung kita DNAkan itu meta barcoding bulk sampel ada juga istilah meta barcoding environmental sampel kalau ini umumnya kita tidak melihat organismenya kita ambil air saja kita ambil tanah saja itu yang disebut lebih disebut IDNA tetapi umumnya kalau data atau sampel diambil dari likuman boleh dia disebut sebagai environmental DNA makanya istilah ini sebenarnya bisa saling digunakan interchangeable bisa dipakai dua kemudian microbiome ini sebenarnya meta barcoding gen tertentu biasanya 16S tetapi untuk mikrobia itu umumnya disebut microbiome karena nanti ada satu lagi namanya metagenome metagenome ini lebih kepada struktur dan fungsi dari keseluruhannya makanya itu kalau metagenomik umumnya itu bukan amplikon base tetapi dia shotgun biasanya walaupun tidak keseluruhan genome tapi mereka melihat fungsi dari gen tertentu itu yang membedakan sedikit membedakan jadi walaupun kadang-kadang orang bilang dia metagenome tapi dia mengerjakan metabarcoding itu boleh kita sebut nanti jelaskan pada metode misalnya itu juga boleh nah kemudian tentunya barcoding dan DNA metabarcoding barcoding itu pakai zanger sequencing DNA metabarcoding pakai MGS itu bedanya DNA barcoding cuma satu tapi metabarcoding dia jutaan sequence nah ini sedikit visualisasi biasanya saya memperlihatkan ini supaya gampang membayangkan jadi kalau satu udang kita PCR kita dapat satu sekuennya tapi kalau isi perut udang kita hancurin jadi satu udangnya kita hancurin kita lihat apa saja yang ada banyak sekali yang kita dapat itu sedikit apa namanya perbedaannya kemudian nah itu tadi termnya ya jadi yang umumnya digunakan yang umumnya kita pakai dalam amplikon base sebelum mengerjakan bioinformatif ada satu hal yang kita harus tahu yaitu bagaimana pekerjaan di dalam laboratorium yang dilakukan karena ada beberapa step ada beberapa langkah dalam library prep yang namanya istilahnya itu yang harus kita bawa nanti ke dalam bioinformatik misalnya adalah primer apa yang dipakai atau gen apa yang ditarget itu harus kita tahu karena nanti sekuen primernya kita butuhkan untuk kita masukkan ke bioinformatik untuk misalnya memotong primer membersihkan sekuen jadi itu diperlukan kemudian lengnya target leng berapa sih target sekuen kita kalau kita pakai primer A karena itu nanti akan kita jadikan parameter dalam clean up sequence yang terakhir adalah sequencing platform jadi kita mau pakai apanya pakai ilumina kah atau mesin yang lain karena bias dari sequencing per mesin itu beda-beda jadi sequencing itu bioinformatik akan menghitung bias dia berapa kali sih kemungkinan salah dalam membaca itu nanti ada di dalam beberapa step di bioinformatik nah apa sih yang dilakukan konsep dasar dari yang dikerjakan dalam library prep itu adalah memasang primer untuk men-target sekuen dan yang kedua adalah multiplex istilahnya menggabungkan beberapa sampel untuk dijadikan satu sehingga kita butuh satu kali lagi pemasangan barcode untuk membedakan sampel sebenarnya secara konsep itu saja yang dikerjakan tapi nanti ada macam-macam ada nanti dia dibersihkan namanya pakai bits clean up tapi intinya adalah kita tahu primer kita dan kalau NGS dia punya hanging primer jadi di belakangnya itu ada ada sekuen lagi yang dipakai untuk menempelkan primer selanjutnya jadi misalnya kita punya satu plate satu plate itu 96 sekuen nah dari situ kita mau gabungkan jadi 12 saja misalnya jadi kita akan pasang yang namanya I5 atau I7 ini indeks jadi indeks atau barcode bentuknya seperti apa ini contohnya jadi setiap indeks ini punya sekuen tertentu jadi nanti kalau kita pasangkan dua jadi gabungan dari I1 apa namanya N71 N72 ke N71 sama N52 jadi semua sampel itu akan punya unique barcode untuk kita bisa bedakan jadi nanti begitu keluar hasilnya kita bisa masukkan datanya dan bilang sama program kalau barcode saya adalah urutan sekuennya ini itu berarti sampel nomor 7 kalau yang gini urutan sekuennya sampel nomor 8 nah pemasangan barcode ini berbeda-beda ada orang yang memasangnya cuma 12 kali 12 pasang gitu ya ada orang yang memang 96 barcode berbeda dia kerjakan jadi tergantung tergantung orangnya makanya itu kita biasanya harus keep in track mana dan apa yang kita kerjakan ketika melakukan library prep jadi saya ingatkan kembali bahwa ada dua nanti ada pemasangan primer target dan kemudian pemasangan barcode ketika dimultiplex atau digabungkan beberapa sampel nah selanjutnya itu konsep bioinformatik jadi walaupun berbulan-bulan ada di lamp itu pengerjaannya sebenarnya konsepnya kayak tadi cuman ya itu harus pipetting dulu sampelnya banyak gitu itu aja yang kita akan kerjakan nah bioinformatik itu ada beberapa hal yang harus kita consider sebelum kita melakukan bioinformatik pertama raw data raw data akan sangat besar apa namanya ukuran file-nya akan sangat besar kemudian bentuk file-nya akan berbeda bukan lagi fasta file dia akan punya fastq file nanti kalau dia whole genome beda lagi 6 file kemudian sequence direction dia single end atau dia pair end jadi dia depan belakang atau dia cuma satu arah saja karena kalau semblenya banyak itu kami di ekologi biasanya boleh menggunakan single end supaya lebih banyak yang kita bisa amplifikasi jadi kita gak gabung sekuen jadi satu arah saja yang terakhir apakah data itu dimultiplex atau tidak jadi kalau dimultiplex kita harus mendemultiplex kita tarik satu-satu atau kalau enggak berarti dia sudah satu-satu kita masukkan ke dalam program bioinformatik jadi jangan terkejut ketika nanti raw data itu keluar itu langsung penuh jadi downloadnya lama banget karena memang gede banget file nah ini saya kasih contoh ini sanger sequencing kalau teman-teman biasa ngerjain sanger ab1 file itu cuma 270 kiloby 300 kiloby tapi amplicon base ng s1 sampel itu 87 mega kalau itu tidak di zip kalau dia di jzip itu bisa jadi 10 tapi ini adalah data yang akan kita terima dan ini satu sampel di satu sampel sebegitu besar dia data makanya sedangkan raw data itu kita kadang-kadang harus disimpan takut hilang takut salah supaya bisa diulang lagi sedangkan proses setiap menganalisis akan menghasilkan data baru yang filenya juga gede jadi satu batch kita ngerjain project itu itu bermega-mega hanya data dari satu step ke step yang satu ini model file kalau kita familiar dengan FASTA file itu cuman ada nama kemudian ada sekuen sedangkan FASQ file yang kanan ini lebih aneh lagi kelihatannya lebih di atasnya itu ada entahlah itu ada kode di bawahnya ada sekuennya ada tanda tambah kemudian ada kode yang paling atas itu adalah nama sampel sebenarnya yang nomor dua itu adalah sekuennya itu dia sekuennya kemudian ada tanda tambah bawahnya itu menunjukkan kualitas tiap nukleotida jadi kualitas tiap nukleotida saya kasih lihat satu ini yang ini adalah elektroforegram kalau sangger itu kan bacanya seperti ini piknya bagus enggak baru kita bilang oh kualitas nukleotidanya kita lihat dari piknya oh dia benar-benar satu berarti itu dia warnanya kemudian tingginya FASQ itu seperti ini bacanya jadi yang atas adalah labelnya nama sekuen biasanya itu kita isi nama sampel sama ada kode mesin mesinnya pakai Illumina MySick misalnya atau NovaSick biasanya ada namanya itu sekuennya yang nomor dua tambah itu hanya untuk membedakan di bawahnya itu adalah kualitas tiap nukleotida bayangkan yang mereka kasih itu tiap nukleotida yang mereka kasih dan itu ada kode namanya AS ESC 2 itu dari satu Q score jadi dia akan melihat seperti contoh ini basa T dia punya kualitas angkanya 25 kualitas yang bagus nukleotida itu 30 sampai 40 biasanya itu yang kita pilih artinya ada beberapa yang mungkin bagus mungkin tidak nah ini kalau dilakukan berjuta-juta sekuen kita tidak akan bisa satu persatu makanya itu bioinformatif program yang akan ngerjain pokoknya kita percaya bahwa dia akan baca mereka yang akan memilihkan kita sekuen mana yang kualitasnya bagus jadi ini perbedaan yang sangat-sangat dasar dari data hasil NGS karena mereka persekuen mereka per nukleotida mereka kasih nilai nah kemudian ini salah satu contoh kita sebutnya pipeline analisis yang simple saya gak pernah pakai PEMA ini namanya PEMA ada satu temen yang pernah pakai tapi saya senang dengan model penjelasan mereka jadi ada empat step tahap besar dalam bioinformatif itu ada empat dia melakukan quality control memastikan sekuennya bagus yang mana yang jelek yang mana dari situ dia akan kayak hapus primer dia bersihkan sekuennya sampai dia align jadi satu misalnya dia harus depan belakang itu step pertama step kedua itu adalah mengelompokkan sekuen kita kelompokkan biasanya dari persamaan oh dia sekuen A sama B ini mirip 75% sama ini udah kita kelompokkan jadi satu kemungkinan dia satu taksa misalnya itu yang ketiga dari sana kita assign taksonomi karena kan semuanya itu diperlukan nama kalau kita punya sekuen dia apa sih sebenarnya kan pertanyaannya yang terakhir adalah visualisasi nah dari setiap proses itu ada banyak small program teman-teman pasti banyak yang tahu ada namanya cut adapt trimomatic jadi bias hammer ini semua individual program yang dibuat yang bisa dikerjakan di luar tetapi juga apa namanya bisa dikerjakan di luar tetapi dia digabung kalau dari pipel dia ditarik masuk dan diikut sertakan dalam analisis di kanan itu kalau clustering nanti ada namanya vsearch ada swarm itu juga bisa dikerjakan terpisah kalau database nanti ada beberapa database sesuai again dan visualisasi biasanya kalau yang pakai saya biasanya pakai RStudio nanti ada beberapa lagi misalnya python atau yang lainnya bisa dipakai itu secara umum tapi ada banyak sekali pipeline dan orang cenderung memakai satu aja kalau saya cuma satu beraninya yang lain itu tahu tapi gak pernah saya pakai ada namanya anak kapa ini teman kohort kita yang buat UCLH saya pakainya chime 2 ada namanya M-Brief ada MyFist ada MetaWorks ada Galaxy Galaxy M-Brief MyFist ini dikerjakan di dalam apa sih istilahnya di internet jadi kita bisa taruh data di situ mereka mengerjakan tapi kalau anak kapa chime ini kita harus download di laptop paling tidak tapi sekarang saya gak begitu ngerti tapi sekarang bisa di alat cloud dan lain-lain itu juga bisa jadi yang saya contohkan nanti di beberapa slide selanjutnya ini cuma chime 2 aja yang pertama ada beberapa step yang pertama demultiplexing jadi kalau tadi kita gabung sampel kita tugas pertama kita adalah memisahkannya dia menjadi individual sampel kembali terakhir terakhir saya melakukan demultiplexing tahun 2017 data pertama kami untuk projek PhD saya setelah itu kita gak pernah lagi karena mesin sudah memisahkan jadi dulu itu cuma ada satu data yang di dalamnya berisi 96 sampel jadi kita harus kasih si mesin si program bahwa di dalamnya ada 96 sampel ini kodenya ini nama saat ini sudah sangat-sangat gampang raw data yang kita terima sudah individual sampel dan sudah dihilangkan biasanya barcoding jadi kita sudah dapat data itu clean kalau sepatu tapi kalau bisa dilihat dulu ini datanya 4GB jadi 4GB itu isinya kalau yang gak salah yang ini 96 sampel jadi dia 4GB besar jadi ini masih ada di dropbox saya dan tidak berani kita delete karena suatu saat kalau mau di reanalisis ini data yang akan kita butuhkan kemudian kedua quality control jadi kita mau lihat nih data kita bagus gak ada satu program namanya Fast QC tapi Fast QC ini hanya untuk brief saja melihat di screening aja ini kalau misalnya contoh yang saya kasih lihat di bawah ada positionnya base pairnya yang mana kemudian di kiri ini adalah quality-nya angkanya berapa quality yang bagus itu di atas 28 jadi dia sudah hijau kalau di sana sequennya berarti dia bagus yang sampel yang saya contohkan ini tidak ada yang bagus berarti semuanya merah dan oranya oke tapi ini kalau kita hanya brief melihat kalau kita langsung melakukannya nanti di dalam program ada itu kita dikasih forwardnya dari sekian ribu itu ada quality-nya yang kiri ya quality controlnya segitu ada yang di bawah 40 ini yang paling bagus sequence-nya jadi kalau dia panjang cuma 20 base pair semuanya bagus-bagus tapi semakin panjang sequence semakin menurun kualitasnya jadi kita harus pilih nih kita mau yang berapa kita mau yang 200 misalnya nah itu tadi yang saya bilang kalau kita tahu target sequence kita misalnya 100 artinya kita mau dia overlap 25 artinya kita mau dari sini 75 atau 50 dari sini 50 atau 75 supaya bisa kita dapat 100 total makanya kalau di sini sequence kita ini totalnya 315 jadi saya minta oh 180 yang di depan 180 di belakang ayo kita align pilihin saya pokoknya sequence paling bagus jadi ini adalah salah satu code yang kita berikan kepada Chime2 program itu ininya ya langkah langkah kedua langkah ketiga adalah menghilangkan semua barcode barcode istilahnya index atau primer supaya kita dapat sequence yang benar-benar bersih nah kalau program yang saya pakai di sini namanya cut adapt jadi ini bisa dipisah juga bisa include dalam program intinya saya cuma mau bilang ada contoh pertama saya kasih kamu barcode saya kasih kamu txt yang isinya semua barcode saya dan semua kalau barcode sample A pokoknya pisahin sample saya intinya cuma ngawang gitu sama program atau ini yang barcode kalau primer ini kita pakai cut the depth terus kita bilang primer yang from itu ada namanya ini sequence primer yang reverse namanya ini pokoknya semua sequence yang ada di depan dengan nama itu dan di belakang dengan nama sorry dengan urutan itu potong jadi kita memberitahukan mereka untuk memotong jadi tadi kita sudah demultiple kita pisahkan satu-satu kita bersihkan sehingga kita dapat hanya sequence yang segitu aja jadi sudah targeted keempat keempat adalah denoising denoising ini istilahnya untuk membersihkan tahap kedua kadang ketika PCR dilakukan atau pembacaan sequence dilakukan itu suka salah mesinnya membaca jadi banyak ada yang namanya chimera sequence yang tidak sepertinya bukan biological sequence jadi itu hanya karena salah tempel salah amplifikasi jadi chimera ini mereka buang mereka bersihkan nah disini ini proses seperti ini ada beberapa setiap pipeline itu punya apa sih istilahnya codingnya sendiri untuk melakukan di chime itu itu namanya dada tu jadi dada tu itu adalah salah satu apa sih namanya hitungannya mereka untuk membuang semua sequence yang bukan biological sequence menurut mereka jadi proses itu namanya denoicing habis di denoicing kita gabung kita kelompokkan kenapa karena kalau sequence nya ribuan kan pusing ya aduh ada sekian ada seribu sequence nah kadang itu orang bilang gimana kalau kita gabungkan karena secara genetik 70% 75% persamaan itu sering disebut sebagai satu OTU operasional taxonomic unit atau kurang lebih ada satu taksa tergantung nanti ininya kalau bakteri itu mungkin 99% kalau gak salah jadi ada proses itu clustering itu disini kalau dilihat ada persen identitinya berapa oh saya mau semua yang 0,99 ini 99% semua yang identitinya bukan identitik mirip 99% kemiripan kluster gabungkan dia jadi satu kalau enggak pisahin dia nah dalam pendekatan ini ada dua yang bisa kita pakai satu namanya OTU operational taxonomical unit satu namanya ASV amplikon sequence varian nah ini agak riweh sedikit perbedaannya OTU itu kalau kita clustering 70% persamaan 80% persamaan itu kita sebut satu OTU tapi kalau setiap sekuen satu aja nukleol tidak berbeda kita sebut dia sebagai satu sekuen unik pendekatan kita itu disebut ASV amplikon sequence varian artinya apa artinya kalau kita melakukan pendekatan OTU atau clustering lebih sedikit sekuen yang kita akan dapat kelompok yang kita dapat sedikit tapi kalau ASV itu akan banyak karena kan kalau misalnya sekuen ada seribu kemungkinan beberapa itu cuman beda satu sekuen jadi AAC satunya AAT itu keduanya sudah kita sebut sebagai dua ASV berbeda jadi ini juga pilihan ada yang melakukannya ada yang tidak jadi tergantung dari pilihan dan juga pertanyaan riset biasanya nah yang ini ini agak wordy sedikit banyak kata-katanya tapi kalau nanti Bapak Ibu rekan-rekan itu dapat pertanyaan bagaimana clustering dilakukan itu ada tiga pendekatan nanti nanti saya share PPT yang satu denovo namanya kemudian yang satunya lagi namanya close reference atau open reference jadi ini beda-beda denovo itu semua pro digabungkan yang sama itu digabungkan diantara mereka kemudian tidak ada sekuen pembanding pokoknya kalau diantara sampel ini dia 70% sama dia menggabungkan diri tanpa ada reference kalau close reference itu berdasarkan pembanding dan kalau tidak memiliki pembanding itu dibuang jadi dia cuman dikelompokkan berdasarkan reference yang ada open reference itu berdasarkan pembanding tetapi kalau tidak punya pembanding dia mengelompokkan dirinya sendiri jadi secara denovo nanti bisa dibaca lagi tapi intinya yang lebih masuk akal bukan masuk akal tapi lebih mudah itu denovo karena kita tidak butuh reference dulu dari awal pokoknya selama si kuen kita bisa mengelompok dia sama sekian persen monggo buatlah timmu sendiri nanti kita belas di belakang jadi denovo yang umumnya dipilih kalau clustering nah setelah clustering kita akan ke proses keenam taxonomy assignment nah ini yang menarik yang saya berharap pada teman-teman yang sudah melakukan kita bisa sharing taxonomy assignment itu harus bukan harus sih tetapi di 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 dibandingkannya dengan database tidak semua apa namanya gen tertentu itu punya database 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 itu maksudnya gini adalah satu data yang satu data sekuen digabung jadi satu tapi punya peer review jadi ada kelompok orang yang mereview oh sekuen ini tahun depan namanya genusnya berubah oh spesiesnya berubah dan kalau kita ambil di gene bank ada dua masalah pertama tidak selalu kita akan bisa mengambil sesuai dengan bentuk atau file yang kita butuhkan kedua gene bank itu tidak punya peer review jadi kalau kita memasukkan sekuen ke gene bank ada kemungkinan salah penamaan taksonomi sedangkan kalau yang peer review ini sudah jelas ada orangnya ada grupnya yang melakukan ini ada beberapa contoh saya kasih lihat beberapa database yang bisa kita apa apa istilahnya bandingkan PR2 data ini untuk 18S single cell eukaryote biasanya pelangton juga pakai ini unite ini ITS ITS based green jeans ini 16S tapi sudah old school old school jadi sekarang orang senangnya pakai silva 16S ini silva yang dipakai midori ini yang dipakai adalah CO1 eukaryote itu pakai data midori tapi sekarang banyak sekali saya juga lagi kontak beberapa teman adakah cara untuk kita menarik data data gene bank atau data bold system tapi supaya dia sesuai dengan file yang kita butuhkan ketika nanti dia di asign takson katanya ada beberapa yang sedang membuat itu mudah-mudahan bisa dipakai tapi ini yang umum yang saya tahu mungkin ada beberapa lagi jamur kayak gitu mungkin ada database sendiri itu database yang kemudian selanjutnya nah ini tree building ini penambahan jadi gini ketika kita melakukan analisis nanti beta diversity itu biasanya pilihannya ada jakart atau brekertis jakart itu pakai present absent ada tidak suatu taksa brekertis itu dengan abundance dari taksa tapi ada satu namanya unifred kalau kita pakai unifred dia butuh tabel occurrence phylogenetic jadi kita harus bikin tree building di awal jadi ini tambahan aja kalau perlu silahkan dibikin tree building di chime ada pilihannya kalau enggak kita juga kadang enggak pakai tree ini lebih karena nanti analisis statistik jadi yang terakhir statistik saya makanya RStudio tapi taunya cuma satu atau dua package enggak banyak tahu jadi saya taunya apa yang saya kerjakan itu aja tapi package sekarang macam-macam jadi kita bisa bikin diagram yang bagus jadi lebih cantik dilihat orang ini kayaknya akan dibutuhkan banyak terutama orang-orang kayak saya yang taunya cuma satu dua tapi kalau disuruh ganti warna udah pusing lagi jadi hal-hal simple yang sebenarnya berarti banget ketika kita pakai paper terakhir sih challenge kalau challenge ini tiap hari kita diskusikan pertama adalah bioinformatik itu agak sedikit berbeda dengan platform yang berbeda atau dengan pipeline yang berbeda jadi orang cenderung saya bisa hanya A kamu bisa hanya B padahal sebenarnya secara konsep tadi yang saya sebut itu kurang lebih seperti itu dikerjakan nah kemudian computer power kita kadang tidak tidak pengen ngerjain bioinformatik karena komputernya enggak kuat enggak ada server yang bisa untuk kita attach kalaupun kita dikasih akses ke server si administratornya harus masukin dulu program-program atau pipeline-pipeline yang kita punya sedangkan ada banyak macam orang memakainya beda-beda taksonomi database yang saya bilang masih banyak yang belum ada sedangkan penambahan data sequence tiap tahun itu sangat sangat banyak jadi harus terus di update kita juga sebagai pengguna harus terus memakai yang ter-update jadi taksonomi database ini sering banget jadi masalah computer and programming language skill ini masalah saya sebenarnya kalau kita cuma bisa bilang get apa gitu cuma itu doang yang kita tahu get way day cuma tahu get working directory sedangkan ada banyak sekali programming language computer language yang kita kadang nggak ngerti kita sendiri tidak bisa padahal idea kan cuma saya mau nyuruh komputer saya melakukan A tapi ketika kita tidak bisa bicara sama dia kita tidak bisa melakukan nah ini perannya teman-teman yang menggunakan bioinformatik atau yang suka dengan programming ini adalah hal basic termasuk kita sebagai pengguna ini adalah hal basic yang harus kita ketahui gitu ini adalah satu contoh saya nggak pernah masuk ke ruangannya tapi ini adalah server kita di UCLA tapi bayangkan apa yang kita bisa lakukan kalau kita saling bekerja sama jadi data yang ada sekarang itu bisa direanalisis nanti di depan ketika pipeline lebih bagus database lebih lengkap jadi kami cenderung memilih untuk menyimpan data-data raw data kami karena siapa tahu besok kita boleh mengaplikasikannya dalam paper hanya untuk bilang saya reanalisis data saya apa jadinya ketika 5 tahun atau 10 tahun kita reanalisis seberapa besar bedanya misalnya seperti itu jadi itu harapannya sepertinya cuma itu presentasi saya sekali lagi terima kasih dan saya senang sekali kalau ada teman-teman yang bukan cuma bertanya tapi memberikan ide masukkan untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Wisnu silahkan kalau ada pertanyaan mari kita diskusi terima kasih terima kasih Bu Dita materinya yang detil lengkap saya baru tahu kalau genceng itu tidak ada tidak di kurasi ya berarti tidak di kurasi saya salah satu yang menyebabkan itu saya sering masukin data tapi tidak jelas tahu spesiesnya apa itu ternyata berbahaya sekarang terima kasih ini infonya sehingga kita jadi tahu mana yang kalau mau menggunakan data database tadi kemudian juga terkait dengan keperluan komputer resource itu sebenarnya Brin itu punya HPC sebenarnya tinggal dia sudah menyediakan form untuk mendaftar memang tapi mungkin kesulitannya tadi itu harus mungkin di install aplikasi tapi Brinnya sekarang menediakan ini kan banyak ibah-ibah itu saya pengennya itu dia saya pengen hari ini ngisi di sini karena dengan tahu seperti ini jadi kita sudah bisa mempersiapkan saya aja yang cuma pakai satu itu kalau minta tolong sama teman sama enggak enak karena tambahin ini masukin ini selain itu pas satu lagi kalau dia harus diupdate setiap tahun itu paling susah jadi kita sudah ketik versi tahun berapa besoknya berubah lagi pulang lagi diupgrade jadi masalah-masalah gitu yang saya pengen bisa dibantu karena memang yang mendevelop software-nya kan menemukan perbaikan-perbaikan banyak komplain mungkin atau banyak masukan bukan hanya bug tapi juga feature-nya ini kok enggak ada ini kok enggak ada akhirnya muncullah yang baru sehingga memang itulah ciri khas dari ini IT memang perkembangannya tepat banget oke baik menarik ini silahkan dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ini ada 72 peserta alhamdulillah lumayan silahkan langsung Raja Resen atau bisa juga ditulis di chat room jika ada yang mau bertanya silahkan pertanyaan basic juga enggak apa-apa karena kadang pertanyaan basic yang penting daripada langsung diaplikasikan nah ini ada dari Pak Arief Muammar silahkan langsung mau disampaikan Pak oke pertanyaannya adakah referensi website heads-on untuk analisis tablet coding dengan referensi itu maksudnya Mas Arief itu step-by-stepnya step-by-stepnya Bu Dita ada saya punya satu bahasa Indonesia terus connect ke chat juga bisa sambil saya cari mungkin kalau supaya yang peserta lain perlu bisa ditaruh di chat saya ini di chat oke ini dari Pak Sabto Adrio dari UNER silahkan Pak Mas Sabto ya selamat pagi Mak Dita akhirnya terima kasih Pak Wisnu lama ini saya teman awalnya teman gak jelas sudah ketemu di Hong Kong karena saya memang gak tahu detail tentang bioinformatik jadi waktu itu gak mungkin ya belajar untuk bahasa bioinformatik di otak yang 40 ke atas Pak Wisnu jadi saya mikir memang kita perlu kolaborasi ya memang saya rasa ini sudah harus berbagi berbagi yang siapa yang ngerjakan labnya mungkin ada yang bantu analisis data dan mungkin statistik analisisnya pun mungkin bisa berkolaborasi dengan yang memang bidannya statistik sehingga nanti kalau nulis manuskrip saya rasa akan lebih komplit dengan multidisiplin tadi sehingga kajiannya lebih menarik kalau misalnya saya sudah angkat tangan kalau berbicara bahasa program kira-kira belajarnya dari mana dulu kalau untuk teman-teman yang sudah mulai tertarik Mbak Dita misalnya apakah harus R dulu atau misalnya yang langsung ke spesifik tadi ada Dada 2 ada Kimi dan lain sebagainya itu mungkin kira-kira apa yang mungkin bisa disarankan untuk teman-teman yang tertarik bioinformatik saya langsung jawab jadi mas kalau misalnya baru itu sebenarnya sama sih kayak kita dulu ngerjain data cari satu aja dulu jangan semua saya dulu biasanya saya punya praktikum di IPB untuk analisis data biasanya saya kenalin satu aja dulu teman-teman mau pakai yang satu karena biasanya caham lebih paling gampang tapi sekarang galaksi juga lebih gampang nanti dari situ baru mulai untuk melihat kalau misalnya tertarik boleh mencoba yang lain tapi artis kita punya satu dan masalahnya adalah mencari orang yang mau mengajarkan karena saya tahunya dua itu aja saya bisa lah sedikit galaksi misalnya tapi nanti fitur-fitur di dalamnya itu kan kita bisa email orang jadi start satu aja dulu kalau saranku yang kedua itu kalau art studio itu kayaknya wajib deh ayo kita ajarin sebanyak-banyak karena kan gunanya gak cuma buat ini buat statistik simple statistik yang biasa kita pakai di Excel juga bisa menurut saya sih itu satu hal lagi yang harus diajarkan ke teman-teman dan adik anak-anak jadi jadi itu kalau masalah koding bukan koding tapi istilah kalau saya selama kita mengerjakan pasti nanti biasa jadi nah tapi kan pertanyaannya sekarang apakah semua orang suka gitu makanya saya selalu bilang lihat dulu kalau kamu gak suka gak apa-apa tapi at least kamu tahu ininya tapi kalau kamu suka coba dong yang lain jadi itu yang saya kasih tau ke teman-teman jadi kalau saya kalau NGS pipeline cukup tahu satu tapi kalau bisa RStudio itu kita apa kita belajar juga paling gak bisa narik package satu lah gitu pakai dua package gitu mas Mas Atton sebenarnya tahu beberapa juga analisis dia aja bilang gak tahu dia ngerjain kalau saya yang untuk data NGS bener-bener gak tahu mbak cuma kalau untuk yang barcoding mungkin beberapa bayi informatik itu bisa ya tapi MyFish yang biasanya sering dipakai kan Mas MyFish pipeline memang kan udah disediakan sama pipeline jadi tinggal upload aja kan sama aja nanti kita kita minta dari narasumber jangan jangan iya kan mbak sharing makasih mbak Wisnu nanti saya ceritanya gampang-gampang aja pak kalau kalau sharing yang barcoding yang barcoding kayak gini gitu gak apa ini memang tempatnya sharing pak ini oke terima kasih terima kasih pak Wisnu nah ini ada pertanyaan dari bu bu Nur Hasanah dia beliau pakenya mega ini kan barcoding jadi standard sequencing jadi belum NGS sebenarnya bu kalau pakai mega dan yang lain-lain itu kelebihannya cuman fitur kalau mega itu dia lebih banyak kita bisa bikin pohon langsung pohonnya bisa kita analisis beda metode itu mega yang dipakai eh ya benar mega tapi yang ada beberapa ada saya lupa sekuen yang yang beberapa itu mereka hanya bagus di analisisnya aja editing aja tapi gak bikin pohon pohonnya harus kita bikin terpisah ada satu namanya jenius tapi berbayar nah jadi kalau dibilang beda-bedanya kayak gitu kenapa mega bukannya promosi tapi yang free cuma dia jadi kita kadang berdasarkan ini jadi karena free dan fiturnya banyak dan dia lengkap selalu terupdate sekarang sudah mega 11 itu memang paling bagus sementara mega hasilnya pun kita bisa pdf-kan kita bisa jip-kan jadi itu bedanya kalau yang lain mungkin dia lebih presisi tapi tidak bisa di satu program kita ngerjain kalau saya lebih familiar mega jadi itu yang saya pakai untuk ngajarin itu sudah cukup lebih dari cukup untuk kita editing bikin pohon distance itu sudah cukup mungkin nambahin juga Pak Wisnu kalau boleh silahkan kalau pilih genetik memang default di mega bagus ya standar tapi kalau mau di dihasil lagi bisa lari ke ITOL pernah mbak ITOL ini juga online juga ini disitu bisa kita warnain kalau ada contohnya mungkin bisa ditunjukin sebentar sebentar ya coba saya share ITOL ini kita bisa bikin akun kemudian nanti pilogenetik yang kita kita generate dari mega itu kita translate dulu saya nanti coba buka-buka lagi ya tapi di ini saya tunjukkan webnya jadi ITOL ini open source ITOL sekarang sudah V5 saya waktu itu lupa nah disini bisa disini bisa bikin pilogenetik yang seperti ini iya cantik banget kemudian kalau misalnya nanti per kelet itu mau diwarnain sendiri-sendiri bisa Pak jadinya mungkin kelihatan misalnya ya warna merah misalnya kita untuk family apa misalnya karena di filogenetik yang di mega kan degenerate-nya cuma garis gitu ya kalau di ini nanti mungkin bisa next time mungkin saya saya ingat-ingat lagi karena sudah tiga hampir tiga tahun catat Pak Wisna catat catat tunggu WA dari saya Pak oke baik silahkan ini ada lagi dari Pak Hendrik metabarcoding pernah melakukan barcoding perbedaan mendasar dari mulai ekstraksi sampel dan kira-kira berapa biaya penelitian metabarcoding jangan langsung tutup ini ya tutup kalau saya bilang biaya jadi konsepnya sama ekstraksinya sama dilakukan hal yang sama kalau NGS sebaiknya pakai kit jangan pakai cilat kalau kita pakai cilat itu tidak akan bisa dikerjain harus pakai kit supaya kualitasnya bagus mereka memerlukan sequencing facility itu memerlukan minimum 2 nanogram per mikroliter itu yang pertama jadi ekstraksinya selama itu kita bisa lakukan di lab itu bisa dikirim langsung kalau kita mirim hasil ekstraksi sampai dapat data jamur itu biasanya 18F kalau enggak salah 3 juta harganya tapi usahakan sekuensi mudah-mudahan enggak ada teman-teman disini kalau kita ekstraksi disana itu bayar 1 juta lagi jadi sebaiknya ekstraksi di lab karena dengan ekstraksi di lab kita jauh lebih murah kirim kemudian itu harganya 3 juta sudah dapat dengan analisis jadi kalau makanya saya selalu bilang ini saya ajarin konsepnya enggak usah dengan analisis karena nanti sudah dapat tapi kan kita perlu konsep untuk menjelaskan kenapa jadi itu harga yang saya tahu tapi kalau untuk orang yang punya NGS itu kira-kira operasionalnya gimana ya itu gede banget library prep itu aja padahal banyak itu di mana-mana di kampus kampus sampai Indonesia Timur juga ada makanya mereka kalau kita minta bayar itu tuh mereka enggak mau kadang ada beberapa minta bayar gimana maksudnya maksudnya kalau saya bayar deh ke situ misalnya ke kampus mereka malah enggak mau ngerjain karena kosnya tinggi banget untuk running satu kali jadi harus bareng-bareng itu dia makanya keuntungannya perusahaan itu yang mereka punya banyak dan banyak projek yang dikerjakan itu satu kali masuk kartrizenya itu bisa sampai 10 ribu seribu itu 10 juta kalau kita yang dulu di US itu sekali masuk itu bisa sampai 96 sampel cuma 10 juta misalnya tapi bayangkan kalau tidak ada 96 sampel kan berarti sedikit sampel dibaginya 10 juta dibagi itu makanya itu yang bikin berarti menurut saya pergerakan tinggi atau institus yang punya itu bikin roadmap terus ngajak kerjasama terus bikin proposal bareng-bareng mudah-mudahan dapat bareng-bareng dan dana-dana itu cara paling bagus itu yang itu yang paling jadi itu itu tadi ya jadi biayanya itu Pak Hendrik jadi dia sekitar 3 juta tapi itu yang 16S 18S yang umum kalau kita meminta apa yang tidak biasa mereka punya itu sequencing falsity bisa ngecas lebih sedikit atau gennya kita mau tambah 2 gen jadi 1 itu biasanya ditambah jadi rangenya itu 3-5 juta DNA metabartody kalau whole genome itu sampai 11 tapi ini satu sampel tapi jangan kalau saya lihatnya datanya datanya itu jutaan jadi kadang kita soalnya ketika kita merepot ada sekian sekuen itu jumlahnya itu bisa 100 ribu 700 ribu sekuen jadi dari 3 juta itu segitu loh yang kita dapat dibandingkan barcoding kita ngerjain satu sampel sudah 300 ribu sekuen itu sih kalau saya lihat jadi saya balik dia enggak kepikiran enggak kepikiran biaya baik terima kasih Bu Dita ini ada dari Mbak Siska apakah jumlah ulangan pada sampel yang akan dilakukan untuk metabartody jadi ulangannya gini kalau saya enggak tahu di sequencing facility tapi standarnya itu ada ulangan PCR jadi satu sampel kita PCR 3 kali kemudian kita gabung jadi satu jadi penempelan primer pertama itu sudah diulang kemudian digabung jadi satu baru dilanjutkan kalau kita yang mengerjakan ekologi ekologi jadi benar-benar hanya untuk alpha beta diversity itu statistiknya perlu satu lokasi tiga ulangan sampel jadi kalau mau apa dihitung-hitung itu jauh lebih mahal karena tiga sampel itu beda-beda jadi 3 juta 3 juta 3 juta 1 lokasi minimum 3 lokasi supaya bisa dianalisis ANOVA PERMANOVA PCOE jadi kalau hanya deskriptif cukup satu sampel diambil tapi nanti minta digabungnya ketika minta di ulangnya itu ketika PCR sama facility biasanya sih mereka standar diulang tiga kali jadi itu ulangan yang diperlukan sekarang sih tergantung kalau identifikasi umum saja cuma deskriptif cukup satu sampel itu sudah cukup tapi kalau mau besar datanya beberapa lokasi berbeda itu sebaiknya satu lokasi itu tiga ulangan supaya bisa di-statistik itu sih yang biasa kami kerjakan oke itu tadi bu rasisia untuk program-program analisis adakah yang berbayar yang berbayar itu gak ada malah apakah ada sepertinya gak ya chime2 itu free beberapa itu free juga secara program dia gak berbayar gak kayak tadi kayak bilang jenius yang barcoding itu dia tidak berbayar tetapi yang dibutuhkan adalah tempat untuk menganalisis data jadi yang berbayar itu cloudnya ketika kita mau pakai google cloud apalah itu itu yang sekarang berbayar tapi programnya sendiri itu gak berbayar kalau mau pakai galaksi itu bahkan free masuk aja ke webnya daftar kemudian kita udah bisa pakai di dalam web kita bisa matiin mereka kerja sendiri dasar kita buka ya udah jadi sorry jadi gak perlu jika ingin menganalisis itu data NGS banyak kok gak perlu punya data sendiri kalau mau nombak saya punya beberapa data yang udah dipublish yang bisa kita pakai untuk belajar itu banyak jadi gak mesti punya data sendiri kalau tertarik belajar sendiri ini kan dari umbit jadi dari saya serius jadi gak perlu harus ada data mock data pun di website website-nya project pipeline itu biasanya ada ada contohnya jadi gak perlu punya data sendiri jadi itu ya jadi tidak semua berbayar yang penting sorry satu lagi kalau mau belajar pakai laptop sendiri jangan banyak-banyak data pakai satu sampel dua sampel karena kalau terlalu besar susah jadi kalau dua sampel masih upgrade RAM-nya sekalian upgrade laptop-nya pak jadi agak agak lama tapi bisa bisa dikerjain oke ya selanjutnya ini ada dari pak Agus nih dunas beliau kan berkait dengan farmasi kita ada linknya enggak dengan farmasi saya enggak ada ya riset metamarkodi dari farmasi mungkin ya saya punya saya ada ide tapi enggak tahu sekarang itu lagi banyak dilakukan pencarian associate bakteri laut kan jadi itu kalau mau digabung dengan data-data basic kayak misalnya microbiome sponge microbiome apa itu data metabarkodi jadi kita melakukan screening-nya dulu memang hanya screening tapi kan setelah itu tetap bisa dikultur tetap bisa dilakukan ekstraksi untuk dapat senyawa itu bisa dikerjain tapi data basic-nya itu apa saja yang dipunyai oleh spesies A itu microbiome-nya apa aja itu bisa karena ada beberapa projek sekarang yang mengerjakan sponge paling banyak sponge inverter itu mungkin yang bisa dimasukkan dihubungkan dengan industri eh sorry dengan makanan mungkin apakah ada jamur yang mempercepat tempenya jadi ini misalnya kunus gitu tapi nampaknya sih kesana hubungannya oke itu mungkin Pak ini banyak sekali bu pertanyaannya kita sebelum ke chat boleh boleh ini ke yang resen dulu ya ini silahkan Pak Zulfikar terima kasih Pak Wisnu kedengeran suaranya Pak kedengeran saya mau tanya terkait metabarcoding ini ini apakah hasilnya itu bisa untuk analisa abundance ya soalnya di dalam benak saya kalau untuk barcoding misalkan 16S untuk bakteria maupun fungi itu kan satu ada apa ya ada standarnya jadi satu sel satu kromosom atau satu sel dua kromosom atau dua kopi 16S atau masing-masingnya masing-masing reference kan ada itu informasi nah sedangkan kalau untuk metabarcoding misalkan ikan atau eukaryot yang lainnya gitu saya kepikiran kalau misalkan ikan hiu itu kan selnya besar sekali apa organismenya akan besar jadi sel yang sel yang beredar di perairan tersebut akan lebih besar dibandingkan ikan gobi yang kecil nah apakah ada standar untuk analisi abundance-nya atau ini hanya analisa kualitatif saja seperti itu terima kasih terima kasih Pak Susika saya langsung jawab ini menarik sekali jadi gini kalau saya sudah belanja di gini panjang biasanya jadi IDNA DNA metabarcoding memang lebih diutamakan abundance karena kita tidak bisa bilang dia sekian spesies sekian individu kita mungkin kan jadi hanya abundance yang kita punya beberapa banyak sel beberapa banyak sekuen yang teramplifikasi itu kita asumsikan abundance-nya walaupun itu pun bias karena kan bisa jadi karakter darat PCR dia lebih cepat yang satu lebih banyak diperbanyak yang satunya tidak nah itu memang yang kita cari tetapi masalah apakah semakin besar masa tubuhnya semakin kecil masa tubuhnya berpengaruh itu tidak itu secara teori iya tetapi tidak bisa kita buktikan di dalam penelitian IDNA jadi tidak bisa kita bilang kalau dia lebih banyak pasti ikan-ikan besar enggak juga makanya kalau kita bilangnya kalau banyak dia sekuennya abundance-nya lebih tinggi kemungkinan dia lebih banyak ada jadi entah dia lebih banyak ini atau lebih lebih apa sih istilahnya lebih gampang shedding lebih gampang lepas selnya atau dia baru saja lewat kesitu selnya lebih banyak yang lainnya itu karena sudah kemarin lewat jadi selnya yang sisa masih satu atau dua itu Pak Sulficar yang sebenarnya masih bukan masih tapi membuat riset-riset IDNA ini jadi benar-benar riset awal cuma preliminari untuk melihat karena ada beberapa hal yang tidak kita bisa jawab tapi secara assessment untuk melihat apakah ada atau tidak ini yang paling cepat jadi kalau kita mau lihat gobi tadi sudah susah dilihat di bawah walaupun kita nyelam sudah jauh banget tidak kelihatan tapi ketika selnya ada kita bisa bilang ada gobinya jadi assessment paling cepat itu mungkin agak sesanggih kalau kita bilang oh dia besar tapi banyak sel mungkin tidak juga oke gimana Pak Sulficar cukup menjelaskan tapi saya masih skeptis kalau untuk secara abundance organisme yang besar sel-sel yang beredar di perairan saya rasa juga pasti akan lebih banyak dan ketika diamplifikasi hasilnya pun juga akan lebih banyak tapi harapan saya bakal ada penelitian lanjutan untuk IDNA ini jadi ada preliminary IDNA terus kemudian nanti ada cacah individu yang dilakukan oleh peneliti tim peneliti yang lain meneliti site yang sama terus nanti ada konversinya seperti itu ini harus lanjut ngopi nih antara kita selalu oke menambahin Pak Pak Wisnu oke ini yang kita temui waktu di Hongkong ya Mbak ini perdebatan panjang antara tradisional taxonomis dan kita yang main di molekuler jadi IDNA itu dianggap artefakt jadi itu kayak hanya temuan-teman yang gak membuktikan disitu bener ada hewannya atau enggak kemudian kalau dikaitkan dengan survei yang detail harusnya database yang kita dapat dari IDNA itu menjadi fondasi untuk riset berikutnya yang tadi untuk survei secara aktual gitu ya tetapi perlu diingat bahwa beberapa lingkungan atau kawasan tertentu itu kan juga restriktik ya misalnya kita gak boleh nangkep ikannya dan bisa jadi kalau misalnya kita tangkep ikan itu itu adalah ikan terakhir yang ada disitu misalnya itu kan rawan banget jadi endangered species atau mungkin yang hampir ikannya punah itu yang pendekatan ini yang harusnya digunakan memang mungkin kayak mengawang-awang ya bener apa enggak sih ada tapi kalau seandainya itu ada dan terbatas atau memang itu endangered EDNA jadi salah satu pilihan karena bisa meminimalkan biaya untuk survei yang misalnya laut atau danau kita gak mungkin kan nguras dapat biodata ikan-ikan yang disitu seberapa banyak gak mungkin jadi dengan pendekatan itu kita bisa melakukan manajemen sebaik mungkin dengan database yang kita punya dari EDNA mungkin itu saja sih memperkuat dan kalau tadi abundannya kalau kita kalau EDNA berdasarkan read number jadi bacaan tadi menunjukkan semakin tinggi read number kita asumsi disitu banyak individu gitu bukan besar kecilnya kita gak bisa bedain tetapi semakin kuat dugaan kita pada spesies itu ada banyak disitu ya menarik nih bener-bener kayaknya Pak Pak Sako nih kayaknya perlu jadi narasumber bener-bener saya bilang itu satu lagi dan kalau nanti ke biodiversity analysis nanti pakainya mungkin softwarenya bisa pakai primer A itu yang bisa untuk kita lebih komputasi data biodiversity yang kaitannya dengan data EDNA biar gak pusing ngitungnya karena read number nya kan ribuan kalau kita survey dapat ikan 10-15 oke ngitungnya gampang read number ini bisa ribuan sehingga kita perlu bantuan lagi kalau saya pakai primer A untuk ngolah datanya mungkin Pak Sulberika bisa searching untuk primer A itu berbayar sih tetapi kalau misalnya tadi bisa kolaborasi mungkin bisa share dengan temen yang punya software bisa menganalisis oke baik terima kasih Pak Sabto ini tadi sebelum ke yang raise hand lagi ada Bu Trina Prof Trina ini ingin share langsung aja Bu Trina disampaikan bagaimana Bu apakah bisa ketenggeran apa menyampaikan langsung ya suara saya bisa didengar ya bisa Bu Prof Trina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak oh iya saya sebenarnya masih termasuk nyubi juga sih di metabarkoding tapi sudah beberapa ada publikasi kami misalnya gini pengen membandingkan suatu proses fermentasi misalnya dengan tiga perlakuan kemudian kami melakukan metabarkoding kemudian dilanjutkan dengan PICRAS untuk melihat fungsi dari misalnya gen-gen itu yang yang dari mikrobiom yang ada di komunitas itu sebenarnya dia berperan secara fungsionalnya apa jadi dilihat dari oh ternyata pada saat fermentasi itu ternyata misalnya dengan melakukan ABDJ ternyata ada perbedaan ekspresi gen masing-masing ternyata mungkin dengan substrat yang berbeda-beda ternyata ada ekspresi yang berbeda-beda dari gen yang berbasis pendekatan dari metabarkoding itu Pak Wisnu Budita nah untuk tadi kesehatan kayaknya tadi kan saya mendengarkan kebanyakan ke arah environment ya ke arah lingkungan nah untuk kesehatan sebenarnya bisa untuk membandingkan antara misalnya pasien yang dysbiosis gitu ya yang mengalami gangguan pencernaan bisa menggunakan metabarkoding melakukan analisis metabarkoding pada stool misalnya dengan membandingkan yang pasien yang dysbiosis sama pasien yang normal atau pasien yang misalnya terlalu banyak mengkonsumsi antibiotik misalnya kan kita bisa melihat dari stoolnya menganalisis metagenomiknya hasilnya gimana menurut saya bisa dilakukan luas sekali kalau dari pandangan saya tentang metabarkoding ranahnya yang bisa kita masuk selain lingkungan juga untuk kesehatan untuk mengetahui apakah suatu daerah itu tercemar logam berat atau tidak kita bisa melihat dari menggunakan analisis metabarkoding gitu Pak Wisnu Budita mohon maaf terima kasih terima kasih ada yang mau ditanggapin itu benar banget jadi sekarang kalau misalnya kita melakukan microbiome itu kan 16S walaupun dia bukan fungsional tapi ada satu program yang tadi ibu bilang namanya itu bisa kurang lebih kita bisa melihat kalau 16S itu kita bisa dapat spesiesnya kita kemudian bisa dapat dari grup-grup itu dia biasanya punya aktivitas apa secara fungsi jadi bisa dilanjut saya tahu sedikit mengerjain tapi saya nggak bisa baca hasil karena fungsional saya nggak ngerti banyak fungsional mikrobia tapi saya bisa mengerjain analisisnya jadi cuma nge-trik aja tahu kalau diseru baca ya bingung tapi itu salah satu yang bisa kita lanjut untuk analisis yang saya kasih tahu jadi yang tertariknya dengan mikrobia atau jamur itu soalnya dengan 16S itu masih kita kerjakan oke baik terima kasih ini ini bu Trina ini fundingnya juga banyak kayaknya oke baik terima kasih ini kan dari sini bisa ketemukan kolaborasi dan sebagainya Alhamdulillah itu yang diharapkan tadi Bu Lila resen ya silahkan Bu Lila dari Umbib Umbib juga Rekat Masih di mute Masih calon saya Pak masih calon muridnya Budita saya mau tanya berarti Budita kalau IDNA tadi memang untuk abundance atau untuk biodiversity untuk ke depan berarti identifikasinya ada metode tambahan lagi ya Bu identifikasi perspesies gitu untuk identifikasi spesifikly perspesies itu ke depan kita harus pakai hojima kesana dia karena kan kita kalau untuk IDNA berarti kita hanya tahu jumlahnya saja jumlahnya saja tahu sih kita apa aja yang ada tapi kan dia jadi rafia jadi rafli dia oh ada setiap taktap kita bisa ada petaksanya tetapi memastikan karena dia pendek tadi jadi kita kurang yakin kalau itu spesies tertentu apalagi kalau kita terdiri sama jamur sama mikrobia yang cepat sekali berubah dan jumlahnya banyak jadi kita cuma hanya bisa menghitung melihat abandansnya di ekosistem tapi untuk detail identifikasi itu akan susah pakai IDNA jadi saya pikir ke depan itu diisolasi cari benar-benar satu grupnya habis itu barcoding biasa tapi lebih panjang jadi kalau untuk mikroorganisme tetap kita harus kultur setelah kita lakukan DNA kita tetap harus kulturkan untuk mengetahui paling gak sampai jenisnya betul itu lebih lebih pede jadinya kita yang lebih palit itu terima kasih Bu Dita terima kasih teman-teman nah ini di chat tetap masih ada tadi dari Pak Arief Arief ya ini jadi ini kan masalah supaya kita tidak mengirimkan sekuen yang buruk yang pertama ya jadi betul Pak kita memang harus memastikan ekstraksi yang kita kirim bagus ekstraksi itu bisa lewat quality control pakai nanodrop pakai qubit gitu ya atau bisa di running gel untuk memastikan bahwa ada sekuennya bagus sebagus apa jadi 2 nanogram per mikroliter itu minimum kalau lebih bagus lebih baik 260 280 1,8 sampai 2 kurang lebih sedikit boleh lah kita waktu ini ngirim agak kurang dari 1,8 dia masih hasilnya masih lebih bagus itu yang paling pertama yang bisa kita screen dan kalau pengirimannya bagus maksudnya kita tidak terlalu lama di luar standarnya ini saya rasa pasti hasilnya pasti keluar ini bagus kami hanya punya satu atau dua sampel yang buruk itu pun karena kita sudah tahu di lab sudah kelihatan agak jelek sedikit di bawah kualiti ketika kita kirim kita minta di cek dulu kualiti kontrol ternyata fail jadi kalau memang sudah di atas 2 260 280 1,8 sampai dia sudah oke itu cukup untuk memastikan sampel kita sudah bagus kualitasnya setiap di MGS terima kasih Ibu Dita tadi pertanyaan saya saya tambahkan kaitan dengan perlu kita amplifikasi dulu misalnya sampel kita 16S kemudian ketika nanti metabarkoding juga sebelumnya akan di amplifikasi di dan untuk memastikan terkadangkan di sampel e-DNA kita inhibiturnya banyak misalnya sampel dari VSS atau sampel dari tanah itu untuk memastikan bahwa selain tadi misalnya kuantiti purity tapi juga itu bisa di amplifikasi dengan kita mengamplifikasi dulu di lab itu perlu tidak kalau perlu tidak 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 karena mereka melakukan hal yang sama mereka juga akan amplifikasi dulu sedangkan kalau kita amplifikasi kita juga tidak dapat sesuatu yang berbeda maksud saya pasti ada kan DNA jadi tidak masalah nanti ketika mereka kualiti kontrol pertama sebelum mereka bilang sama kita fail atau tidak mereka sudah amplifikasi jadi tidak perlu saya rasa dikerjakan di lab oke kekhawatiran saya sebenarnya masalah inhibitor tadi tapi kalau memang tidak tidak begitu dan satu lagi kalau kita dapat agak kecil DNA ketika kita ambil dari lingkungan itu tidak masalah karena IDNA atau metabarkoding apapun itu kadang ketika kita dapat sampel yang kita dapat dari lapangan itu memang karena banyak inhibitor segala macam tetapi lebih bagus seperti itu daripada kita kultur dulu baru dimasukkan jadi kita akhirnya sudah milihkan kalau atau diamplifikasi dulu baru dikirim pokoknya apapun yang ada selama kita bisa dapat minimum 2 nanogram per liter kirim aja mereka kok yang akan memasukkan itu quality control sudah cukup terima kasih Bu Dita oh ya baik tadi sepertinya masih ada lagi ya dari Bu Unique ya oh Unique ya oke ya menggunakan albiotik atau biotik ini maksudnya gimana ya Bu Eunique mungkin bisa langsung apakah ini Unique anak saya atau tidak iya Bu benar saya Bu maksudnya gimana ini mahasiswa jadi kan untuk yang abiotik kan biasanya penggunaannya menggunakan air udara dan sebagainya Bu sedangkan untuk biotik yang saya tahu kan itu menggunakan makhluk hidup seperti ikan udang dan sebagainya nah untuk mengetahui kualitas lingkungan apakah lebih baik menggunakan apa analisa dengan abiotik atau menggunakan biotik itu Bu untuk mengetahui analisa lingkungan tersebut oke jadi gini kalau mau melakukan penelitian IDNA itu tetap abiotik itu tetap harus dilihat sebenarnya karena apapun yang kita dapat dari sampel banyaknya abundancenya tinggi abundancenya rendah ada tidak seperti spesies karena kondisi lingkungan jadi kalau secara efektif dan tidak efektif IDNA itu sebaiknya tergabung menjadi satu dengan pengambilan data biotik biotik itu biasanya hanya survei umum tapi kalau kami yang ngerjain marin itu biasanya dianjurkan untuk melakukan visual census juga sekaligus jadi kalau bisa dibilang enggak bisa kamu ngerjain IDNA hanya IDNA-nya saja jadi kalau bisa tetap dilakukan abiotik data sampel itu tetap diambil tapi tergantung pertanyaan itu biasanya kalau ekologi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang berbeda misalnya kita sudah tahu bahwa tapi kita sudah tahu wilayah pun tetap harus kita cekkan kalau kita bilang oh saya membandingkan tercemar dan tidak tercemar tahu tercemar dari mana jadi pasti harus diambil abiotik jadi enggak bisa cuma di biotik atau IDNA itu tetap harus ada pembanding abiotik itu sih ini oke iya bu baik bu terima kasih oke ini ini kalau di kuliah juga aktif ya bu iya anak-anak saya sebenarnya ini cuman kalau kalau gini suka enggak mau ngomong makasih kalau ada nanya oke baik nah ini ada dari Nurhasana minta emailnya mungkin nanti bisa di oke saya ini ya saya chat di saya di chat ke semua oke nah ini ada tambahan dari Pak Sabto nih mau mau enggak kalau EDNA kalau EDNA memang fokusnya dari lingkungan sehingga tadi kita sebut ya tadi yang abiotik saja karena kalau sudah mengambil mix misalnya mix yang dari biotik itu kita kita sebutnya ya apa ya sebutnya metabarcoding yang lebih dari satu identifikasi dilakukan dalam sekali jadi jadi metabarcoding itu bisa dari memang abiotik dan biotik yang biotik mungkin tadi ya ke arah barcodingnya tetapi kalau sudah kelingkungan jadi ya environmental DNA jadi jangan bingung kalau EDNA itu apakah biotik bukan EDNA itu justru malah yang abiotik karena sampelnya dari air udara dan tanah tadi yang semuanya faktor fisik dan sampel-sampel tadi kan DNA yang terdegradasi yang potongannya kecil-kecil yang kita nggak mungkin identifikasi dengan apa tradisional atau PCR tradisional harus NGS tadi dan ini tadi mohon maaf saya ketinggalan tadi proses labnya nggak diceritain ya Mbak Dita ya langsung ke bioanalisis bioinformatik datanya ya jadi tadi brief aja mas karena sebetulan apa yang penting kan kita tahu nempelnya apa aja dari primer kemudian barcode sama adaptor ya prinsipnya gampang tapi aplikasinya atau eksperimennya itu yang bikin kadang untuk untuk belum sampai ke bioinformatik ya untuk belajar ngolah datanya aja lolos bisa ekstraksi dapat bagus kemudian ekstraksi lari ke library-nya tahap yang tersulit adalah library kalau saya pengalamannya bukan ke library NGS karena NGS-nya saya juga melakukan untuk yang komplet mitokondrial DNA itu yang agak sedikit berbeda dengan NGS untuk e-DNA ini nanti mungkin cerita terbisa aja Pak Wisnu ya oh berarti yang sulit disitu nggak ada jasa kalau analisis kan ada kalau bikin itunya harus sendiri ya yang library tadi karena kita semua gara-gara sekolah Pak jadi harus sendiri disana aja tapi sebenarnya ada ya ada sebenarnya tapi jarang karena klub itu hampir semua bisa melakukannya cuman keberhasilannya tinggi atau keberhasilannya malah lebih tinggi Pak oh lebih tinggi ya maksudnya dari kita kalau ngerjain sendiri iya karena kita pertama adalah ini proyek kita kemudian kita tanggung jawab gitu kan saya kemarin membandingkan data data yang umumnya saya kirim ke sequencing di Indonesia itu terlalu clean buat saya jadi itu bener-bener yang plek gitu cuman segini dia masih sedangkan kita tuh kalau ngerjain sendiri variatif banget jadi mungkin settingan mesin juga ya mereka hanya menerima kualitas yang sekian kalau kita kan apa aja yang kita dibuang ya udah diterima juga ketika clean up itu detail banget kita bilang saya cuman mau kualitasnya sekian tapi pengalaman malah lebih lebih detail saya gak ini satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dari saya ini saya cuman nanya gini dari mungkin gak sih kita itu bikin aplikasi atau tools yang kayak yang seramai kira-kira kendalanya dimana ya menurut Bu Bita ini kalau kita bisa ngumpulin orang-orang komputer jadi satu kemudian mungkin mungkin banget karena yang anak apa itu buatan teman-teman saya satu kohot mereka beda-beda di Indonesia itu gak yang di luar jadi memang bisa dilakukan tapi mungkin saya gak tau ya lebih harus lebih ini aja karya lebih persis tapi kalau dibilang mungkin jangankan itu mereka di dukung dana gak pandengnya atau bagaimana gak juga gak ada dana hobi aja gitu ngerjain iya beneran serius saya juga heran tiba-tiba mereka sudah keluar paper dan dia sudah bilang sama kita ini bisa dipakai makanya kalau masalah data kan ada banyak data dari kita semua yang mereka pinjam padahal dipakaikan untuk mencobakan itu gak perlu mereka tapi memang satu dari mereka itu adalah anak PhD yang memang kerja-kerja di satu proyek jadi data itu yang mereka pakai untuk running istilahnya mencobakan tapi kalau saya bilang mungkin mungkin banget mudah-mudahan dari awal menjadi awal untuk menjadi baik harus sering berkomunikasi emang nanti lama-lama insya Allah baik sebelum saya tutup ini sudah 11.29 mungkin ada yang closing statement dari kita kalau ada yang mau sampaikan closing statementnya itu aja kita bahwa kita gak bisa kerja sendiri dan ilmu ini terutama bioinformatif NCS ini cepat sekali berkembang jadi kalau saya saya senang ada forum ini karena kalau kalau kita salah satu dari kita salah dua adalah kita melakukan riset terbaru saya minta tolong untuk ayo kita bagi supaya kita juga tahu kita dimana ini sekarang jadi bukan untuk sombong-sombong saya bisa ini tapi itu tadi kalau sudah gak dipakai ngapain kita pakai toolsnya kalau ada yang lebih baru kita bisa pindah ke ini kita bisa upgrade yang lama entah kita tinggalkan atau dikurangi dilakukan jadi itu yang saya harapkan dari forum ini dan itu tadi kalaupun saya berbadi walaupun saya pengguna tapi kalau ada teknikal untuk melakukan analisis saya juga pengen dengar karena itu tadi kami juga pengen tahu sebenarnya perbaikannya itu ada dimana di bidang bioinformatif itu saja dari saya dan tadi saya tinggalin email bisa monggo kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan saya juga pasti kalau mau nyari biasanya kalau tahu di sini saya akan minta Pak Wisnu karena pasti ada list serta list teman-teman jadi itu aja Pak Wisnu terima kasih banyak kalau saya pulang kampung kayaknya perlu ngontak Budita ayo benar Pak monggo monggo baik teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa terus konsisten menjalankan webinar ini terima kasih pada Budita Pak Sabto Budrina Budila dan semua tadi yang sudah berkonsribusi maupun yang mendengarkan ini dengan penuh perhatian dan mudah-mudahan dengan demikian bioinformatika semakin maju di Indonesia baik saya tutup dan akhiri pertemuan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih semuanya terima kasih Mas Sampo Sampo